Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labi Service Pada malam hari ini teman-teman Dapat satu limparan servisan ya Ini ada limparan dari rekan tooser Tabung CPC ya ya Tapi sudah diganti dengan mesin Wicom Nah ini dengan kerusakannya cukup unik teman-teman ya Karena suara, sorry gambarnya itu normal ya teman-teman Cuma dia persoalan di suara Katanya suaranya Ada ya Cuma pada lama-kelamaan Akan serak dan serak-serak dan akan hilang sekalian ya Itu ditandai dengan selalu terbakarnya resistor yang ada di area audio ya Saya juga penasaran teman-teman kira-kira kerusakannya dimana Dan alternatif dari rekan tooser Rekan saya ya Sudah melakukan pergantian IC audionya Tapi tetap saja Gitu kerusakannya teman-teman Setiap dia melakukan pergantian resistor tersebut Maka tidak akan lama Resistor itu akan terbakar Seperti itu teman-teman ya Kerusakannya Nanti kita akan buka TV-nya Lalu kita akan belajar bersama-sama Kira-kira menyelesaikan kasus TV tersebut ya Agak unik juga ya teman-teman ya Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga resistornya itu dia berangsur-berangsur lama kelemahan dan terbakar ya Seperti itu teman-teman Oke kalau begitu saya penasaran juga kita akan buka TV-nya Tapi sebelum saya lanjut jika teman-teman suka dengan channel saya Silahkan teman-teman like ya Dan jangan lupa teman-teman bagikan Baik ya ini dia penampakan mesinnya teman-teman Jadi kita akan buka saya dulu ya Mesinnya kita tarik keluar Dan langsung saja ya Kita tertuju ke area block audionya teman-teman ya Kita akan cari tahu Kira-kira Resistor di bagian manakah Yang sering mengalami kebakar ya Jadi pada saat dia melakukan pergantian Resistor tersebut Suaranya normal teman-teman Tapi tidak berselang satu menit Akan kelemahan dia akan serak dan hilang sekalian Itu ditandai dengan resistornya sudah kebakar ya Seperti itu ya kerusakannya Kita cabut-cabut dulu Langsung saja kita tertuju ke audionya teman-teman ya Kita akan lihat disini sebentar ya Wut saya geser dulu Kira-kira resistor di bagian manakah Yang sering kebakar ya Sebentar ya Saya lihat-lihat dulu Yang manakah Oh ini ya teman-teman Ini ya Bisa teman-teman lihat ya Mungkin Dipasangnya di bawah ya Oke Ini Ada juga kebakar di area samping teman-teman Oke Sebentar saya bukan buka dulu ya Kita akan lihat penampakan di belakang ya Saya ambilin dulu bodi yang ini plastiknya Oke ya ternyata betul ya Dia taruhnya resistornya di belakang sini ya teman-teman Jadi saya belum tahu juga di resistornya berapa ya Yang jelas Kalau secara teori untuk resistor yang sering kebakar Berarti melebihi dari kapasitas resistor tersebut ya Arus tegangan yang masuk Dia melebihi sehingga mengakibatkan resistor ini terbakar ya Nah kalau begitu teman-teman Kita akan fokus dulu Ke jalur resistor ini ya teman-teman ya Dia terhubung kemana Kita akan cek semua komponennya ya Disini ada saya lihat Dia terhubung elko Kemudian terhubung ada satu resistor di ini ya R603 Saya tidak tahu disini resistornya nomor berapa teman-teman Di PCBnya Nanti kita akan buka ya Nilai resistornya pun saya belum tahu juga berapa Kemudian dia terhubung dengan ada elko juga disini Kita akan cek semua satu persatu teman-teman Yang jelas kita akan terfokus ke area sini dulu ya Jalur dari resistor ini Kenapa dia sering kebakar ya Padahal rekan stresor saya itu sudah melakukan pergantian IC audionya seperti ini teman-teman Oke kalau begitu Saya akan coba cabut dulu Untuk dua resistor ini ya Kalau yang resistor yang satu ini Saya yakin belum pernah dilakukan pengecekan ya Karena ini masih solderannya seperti ini teman-teman Masih ori ya Cuman yang di area sini yang mungkin Berkali-kali diganti dan kerusakannya masih tetap sama ya Setelah diganti Suaranya menongol tapi tidak cukup satu menit Akan kelemahan dia akan serak Dan Akan hilang sekalian ditanda dengan resistor ini terbakar ya Oke kalau begitu teman-teman Saya akan cari tahu dulu nilai resistornya berapa Untuk yang ini saya akan cek ya Elko semua saya cek Elko ada dua biji disini jalurnya Resistornya dia Disini ada dua teman-teman ya R603 saya belum tahu juga Rnya yang berapa ini Ya saya akan buka dulu Oke baik ya teman-teman Nah ini saya sudah Cabut semua tiga komponennya ya Yang ada di jalurnya sini Saya perlihatkan ya Saya cabut Elko Ini ya Yang nilainya 16V 100 micro ya Ini Kemudian ada dua buah resistor ini teman-teman Saya belum tahu berapa nilainya Saya mau lihat dulu di masing rosokan saya ya Ini yang saya cabut Dia itu disini posisinya R601 dan R603 Ini mesin Wicom yang satu IC ya teman-teman Beda lagi dengan yang dua IC Yang menggunakan Ada Wicom yang menggunakan dua IC Suara ini cuma satu teman-teman ya Nah Saya mau lihat dulu Di masing rosokan saya Nanti saya akan kembali Perlihatkan Berapa sih sebenarnya nilai resistornya Yang disini teman-teman Karena ini sudah tidak bisa dilihat ya Nilainya ya Nah ini sudah hangus seperti ini Oke Saya akan coba cari dulu Kira-kira nilai resistornya berapa Lalu kita akan melakukan pengecekan ya Oke Oke baik ya Saya sudah Lihat mesin tipe rosokan saya Cuma masalahnya Mesin tipe rosokan saya teman-teman Ini dia menggunakan dua IC ya Seperti ini Oke Jalur radionya ada di belakang sini teman-teman Kalau saya perhatikan jalurnya ya Dia ini terhubung seperti ini teman-teman ya Dari sini Dia ketemunya sebuah Elko tadi ya 16V 100 Micro Lalu kemudian dia seri R601 dan R603 Dia seri seperti itu teman-teman Kalau saya pelajari jalurnya disini ya Ini saya sudah cabut komponennya Ini ya Sebentar saya fokuskan dulu Ya dia larinya disini teman-teman ya Oke Ini yang dua IC ya Disini ada sebuah jamperan Kemudian disini ada sebuah resistor yang tersiri ya Ini larinya kesini Lalu terhubung kesini Dan ini Oke Sudah ya teman-teman ya Saya sudah cabut resistornya Dan sekalian elko ini juga saya cabut Ini ya Ini resistornya itu yang ini ya teman-teman ya Bentar Saya perlihatkan Mudah-mudahan tidak jatuh Kecil soalnya Oke Ini ya Nilai resistornya Orange 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 Coklat Emas ya Nilainya itu 330 ohm teman-teman ya Ini Orange Orange Coklat Emas ya 330 ohm Kemudian yang satunya itu Ini ya Merah Merah Emas-emas ya teman-teman ya Nilainya ini 2,2 ohm ya Oke Ini saya sudah cabut Seperti ini Saya akan coba Mengeceknya dulu teman-teman ya Resistor ini sebelum saya pasang ya Sebentar agak blur gambarnya Bentar Saya ambil lampameter saya dulu Ini saya geser aja disini Yang 3 komponen yang saya cabut tadi ya Dari mesin bawaannya Oke kita akan cari tahu ya Apa sih penyebabnya Sehingga resistornya ini sering kebakar ya Seperti yang saya katakan tadi Faktor dari resistor yang sering kebakar Kalau secara logika elektronikanya ya teman-teman Dia kemasukan Bertegangan berlebih ya Sehingga Resisturnya panas Dan Mengalami kebakar ya Oke kita akan cek ini ya 330 ohm nya disini Disini aja saya cek Teman-teman ya Kita lihat ya nilainya Oke Normal ya 333 ohm ya Normal teman-teman Kemudian Saya cek lagi Untuk resistor ini ya Merah-merah Emas-emas ya Nilainya tadi itu 2,2 ohm ya teman-teman Oke 3,1 ohm ya Normal ya teman-teman ya Masih nilai toleransi ya Nah sekarang saya akan cek elko Elko yang Bawaan dari TV nya Tadi teman-teman Ini kebetulan S meter saya Lagi error Saya coba Pakai aja Seperti ini teman-teman Jadi Alat seperti ini ya Saya pakai Bisa mengukur Resistor juga Bisa mengukur Elko juga Mosfet Transistor Dan lain-lain ya Oke saya akan cek dulu Elko nya disini teman-teman ya Ini elko bawaan dari TV ya Oke saya cepit dulu Seperti ini Coba saya nyalakan ya teman-teman Kita lihat nilai elko nya berapa Dia terukur 229,6 mikro ya Nah ini melenceng teman-teman ya Nilai elko nya ini kan Cuma 100 mikro ya teman-teman ya Ternyata dia nilainya Seperti itu ya Ngaco ya Oke Apakah persoalan elko Yang menyebabkan Sehingga resistor nya terbakar Bisa saja terjadi teman-teman ya Ini nilai Elko nya ini Melenceng seperti itu ya Harusnya dia 100 mikro ya teman-teman ya Dia sampai 200an ya Seperti itu Oke Saya matikan Oke Sekarang Saya akan cek ulang lagi Resistor nya teman-teman ya Seperti yang saya katakan Alat ukur ini juga Bisa mengecek resistor nya Untuk lebih memastikan lagi ya Saya cek lagi resistor nya Sini aja Bisa kecepit kah KTK nya Mudah-mudahan bisa ya Bisa ya Coba ya Bentar Saya nyalakan dulu Nilai resistor nya tadi itu 330 ohm ya teman-teman Nah normal ya Itu dia 338 ya 0,0 ohm ya Masih nilai Nilai terlihat toleransi masih ada ya Oke saya cek yang satu tadi 2,2 ohm ya Ini Kita cek lagi Tidak kebaca Sebentar Sini ya Di kaki satu dan kaki tiga untuk pengecekannya Saya cekit dulu Coba Kita lihat nilainya berapa resistor nya Akhirnya terukur 2,63 ohm ya Normal ya teman-teman ya Oke Sekarang saya akan coba pasang ya Resistor nya Saya pasang di luar saja teman-teman ya Oke Sebentar saya ambil solder dulu Sebentar Ya Nanti langsung saja kita nyalakan ya Oke saya pasang elektronnya disini Saya pasang di luar saja teman-teman ya Nanti kalau sudah normal ini seolah Kita ratikan ya Untuk komponennya Jangan sampai kebalik ya Plus minusnya Nah disini Oke sudah Oke sudah ya teman-teman ya Lagi turun hujan Nilai resistor yang 330 ohm teman-teman Kita pasang disini ya Saya kasih timah dulu Di R601 Ini terseri teman-teman ya Oke sudah Ups goyang Ya sudah teman-teman Sebentar ya Saya tapikan dulu disini Seperti ini Yang penting Jangan jalurnya yang putus ya Oke sudah disini Oke sudah disini Saya pasang lagi resistor yang 2,2 ohm ya Sambil pingset dulu Agak sempit Sini ya Untuk teman-teman yang baru belajar Pemasangan resistor Tidak apa-apa bolak-balik ya Yang penting Elko jangan Dibolak-balik Pasangannya teman-teman Ini dia terseri ya Bentar saya repikan dulu yang ini Oke sudah teman-teman ya Seperti itu Saya pasang di luar saja Nanti kita akan repikan Untuk speaker Saya pasang dulu disini Sebentar Saya ambil speaker nya Ini ya Kita lihat ya teman-teman Berarti feeling saya Kemungkinan Elko nya yang bermasalah ya Sehingga mengakibatkan Resistor nya ini Kebakar terus ya teman-teman ya Positif nya disini ya Oke Untuk negatif nya Kita ambil disini teman-teman Udah ya Sekarang kita langsung Coba saja Nyalakan ya Oke baik ya teman-teman Setelah Saya mengupload video ini Ternyata Ada teguran Kena hak cipta ya Dari musik Yang saya Rekam Pada saat saya Mengambil gambar ya teman-teman Yang jelas Kerusakannya ini Sudah terselesaikan Dengan baik ya Jadi kerusakannya itu Ada di area Elko Yang mengakibatkan Sehingga resistor nya itu Tidak akan bertahan lama Lalu dia akan terbakar lagi Mungkin seperti itu ya teman-teman Penjelasan saya Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Bisa bermanfaat Buat rekan-rekan Jika menemukan Satu Persoalan Servisan Yang berada di blok audio Yang ditandai dengan Resistor nya sering terbakar Seperti itu Cukup Demikian dari saya Channel Labi Servis Jika cara menjelaskan Saya tadi ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman Bertanya di kolom komentar Insya Allah Dengan sebisa saya Saya akan menjawab pertanyaannya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan dari saya Dengan ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh